Ya, tadi kan pertandingannya di babak pertama alot banget, sampai hampir nyaris menang gitu. Nah, apa sih yang menyebabkan nanti di babak keduanya, ketinggalan berapa poin, terus ngejar lagi, tapi ketinggalan lagi? Boleh diciptain nggak, Pak? Tadi sih sebenarnya pol yang aku pakai dari seri pertama sama seri kedua sama ya, cuman namanya pemain Jepang. Dia memang tipe pemainnya hampir rata-rata sama yang kayak ulet sih mainnya. Jadi kayak nggak gampang mati juga tadi Nasuki, ya memang tadi aku banyak buang bola sih. Kayak bola-bola enak beberapa poin gitu, malah banyak mati sendiri, terus dia juga ulet banget sih lah di pertandingan tadi. Di interval set kedua kira-kira ada pelatih, ngomongin apa nggak, diinstruksi nama pelatih? Nggak ada yang gimana-gimana sih, kayak berusaha buat nahan buat mainnya sih arah, dia kan juga nggak gampang mati ya, susah juga dimatiin. Jadi kita ngikutin dulu, cuman pas ada ritme yang pas untuk aku ambil poinnya itu, emang banyak mati sendiri. Oke, kalau kamu sendiri menurut kamu, kekurangan kamu untuk diperbaikin di pertandingan selanjutnya, Pak? Lebih safe lagi sih mainnya. Di tiga, ini kan udah ketiga kalinya di Indonesia, di Indonesia, di Indonesia, di Indonesia, kamu melihat ada perubahan nggak sih dari segi penampilan, dari penampilan, dari penampilan, dari penampilan, dari pertama ke-2 dan sekarang, yang kamu rasain? Yang aku rasain, sama sih. Yang pertama mungkin, pas yang pertama kalian pemain di setora, masih agak sedikit, gimana ya, tegang gitu sih, karena baru pertama kan. Cuman yang ke-2 dan ke-3 udah mulai nyaman. Dari segi permainan, ada perubahan ada sih, mungkin, atau yang sebenarnya kamu bikin gitu. Enggak. Pengalaman sih, pengalaman, walaupun Natsuki pernah sempat break sebentar, karena segera, cuman emang pengalamannya kan bagus. Jadi, aku ambil dari pengalaman sih. Terima kasih.